Yowina, it's MidiKind, welcome back to my channel Sorry banget gue gak pernah bikin video selama lebih dari kurang lebih 3 bulan Gak ada wifi di kamar dan gue baru pindah ke kamar lain Tapi sebelum nge-review, gue mau ngecatin selamatut RI yang ke-71 Merdeka Padahal yang request kita nge-review Mopcycle 100 dari Neo Gasny Gasny Ya, salah satu publikser dari One ini menceritakan tentang salah satu kartel Saitama Rilis One Punch Man Bukan, bukan, bukan Dia khas aja liat reviewnya aja deh ya Ya, Mopcycle 100 atau Mobu Saiko Hyakyu Ini adalah salah satu anime karya One oleh penerbit Sogakukan Ya, selain One Punch Man, dia juga merilis Mopcycle 100 Dengan berlatar genre supernatural, horror, dan komedi Gak horror-horror banget sih Oke, untuk sinopsisnya Kagema Shigeo atau yang sering dipanggil dengan Mobu Itu merupakan siswa kelas 8 Dengan orang biasa normal, cuma mempunyai kekuatan fisikis Ya, dia bisa membukakan sendok atau bisa menerbakan sesuatu Tapi, dengan kekuatannya ini, dia tidak bisa menahan Karena semakin sering dia menggunakan, dia akan semakin tidak bisa mengendalikan Atau tidak bisa mengontrol diri sendiri Dan kekuatan ini akan mendampak negatif atau bahkan menghancurkan teluruh kota Tetapi, dia bisa perlahan-lahan memulai menahan diri Dan menggunakan kekuatannya ini untuk melindungi orang-orang Ya, kalau dilihat-lihat, anime Mob Psycho 100 ini sepertinya gak akan jauh-jauh dari One Punch Man juga Dengan kata lain, toko utamanya itu super duper kuat Dan kayaknya gak ada perlawanannya gitu Cuma yang gitu yang bikin suruhnya dan berbeda dari komik-komik lainnya Ya, untuk Force Actor atau Seiyu-nya Kageyama Shigeo oleh Setsuo Ito Vizu Kageyama oleh New Irino Ekubo oleh Akio Otsuka Dan Sensei Arataka Regen oleh Takahiro Sakurai Lalu ada Terukihana Zawa oleh Yushisugu Matsuoka Ya, penasaran dengan Mob Psycho Hiyaku-nya Langsung aja nonton animenya Anime ini masih ongoing saat gue bikin video ini Kalau review sedikit dari gue mungkin Oke, kenapa dengan judul Handlet atau Hiyaku ini Ya, setiap kali dia menggunakan kekuatannya Si Mob ini akan mempunyai persentase yang semakin meningkat Nah, setelah dia menggunakan kekuatannya ini sampai 100% Apa yang akan terjadi? Nonton aja animenya Atau baca aja manganya ya Ya, itu review Mob Psycho 100 atau Mob Mob Psycho Hiyaku Untuk selanjutnya, kalian boleh request Mau gue review yang anime-anime jadu atau anime-anime Tentang tahun ini Sisa sebelumnya atau mungkin yang bakal datang Oke, gue pengen kita lebih deket ya Lu bisa Gue pengen masukin karya-karya lu di video gue dengan cara Gampang banget Cuman tulis hashtag di Instagram lu saat lu upload Tulis aja Hashtag Watch Borizawa Simple Nggak usah harus follow Instagram gue Karya-karya lu Terserah itu mau lu sedang cosplay Atau lagi di Comic Con Gitu aja video dari gue Thanks for watching and see you in the next video Tjata Tjata selamat menikmati